Intro Tekad masyarakat kelurahan kampung bandar untuk mempertahankan juara umum MTK tingkat kecamatan Senaplan akhirnya tercapai berdasarkan keputusan Dewan Hakim MTK tingkat kecamatan Senaplan tahun 2023 atau 1444 Hijriah menetapkan kelurahan kampung bandar sebagai juara umum pertama dan mampu mempertahankan prestasinya Ini hari 2021, kelurahan kampung bandar sebabnya kelurahan kampung bandar menjadi juara bertahan di HHT ini di kakaman tahun 2022 Dewan Hakim, kecamatan Senaplan tahun 2021 Dengan pencapaian ini, Keluruhan Kampung Bandar tercatat tiga kali secara berturut-turut meraih prestasi juara umum MTK tingkat Kecamatan Senaplan. Acara Musabako Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan Senaplan yang dipusatkan di Masjid Raya Pekanbaru Jalan Senaplan ini berlangsung sejak 31 Januari kemarin yang dibuka oleh PJ Sekdako Pekanbaru Indra Pomina Sution STMSI dan ditutup pada 1 Februari malam oleh asisten 1 Sekdako Pekanbaru Dr. Sof Faisal. Dalam sambutannya, Sof Faisal berharap pelaksanaan MTK ini bisa meningkatkan kecintaan umat kepada kitab suci Al-Quran. Sof Faisal juga mengajak keluarga, khususnya umat Islam, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, asisten 1 Sekdako Pekanbaru ini juga mengajak keluarga Pekanbaru untuk mendukung program pro rakyat PJ Wali Kota. Salah satunya, menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah ke TPS pada waktu yang telah ditetapkan. Di akhir kata sambutannya, asisten 1 Sekdako Pekanbaru ini menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang, Panitia MTK dan khusus kepada Ketua Masjid Raya Pekanbaru yang telah menyediakan tempat sebagai Tuan Rumah MTK Tingkat Kecamatan Senaplan. Terima kasih telah menonton! Ketua LPM Kelurahan Kampung Bandar mewakili masyarakat Kampung Bandar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas tercapainya hasil gemilang yang diraih kafila Kelurahan Kampung Bandar. Terima kasih banyak kepada para penduduk, para ustaz, para orang tua, para penduduk masyarakat, yang telah banyak membina anak-anak penduduk kita untuk belajar aturan dan sehingga para dapat juara dan dapat mempertahankan juara umum sebagai pemenang utama di kegaraan MTK di Kecamatan Senaplan. Acara penutupan MTK Tingkat Kecamatan Senaplan ini dihadiri Camat Senaplan, Wakapolsek Senaplan, Sekretaris Camat, Lurah Sekecamatan Senaplan, Ketua LPM, Ketua Forum RTRW, Ketua LPTK, Ketua BKMT, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Senaplan. Dari Masjid Raya Pekan Baru Jalan Senaplan, Ferry Antoni, Ini TV Riau, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!